Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang kedatangan Kiai Imaduddin bersilaturahim ke Madura saya kira beliau ya tidak bisa dihalang-halangi atau ditolak begitu ya ini adalah suatu hal yang bagi saya bagi saya pribadi adalah kurang-kurang bijak kenapa? karena Kiai Imaduddin adalah keturunan dari Madura juga tepatnya beliau adalah keturunan Arosubaya keturunan para Sinun yang melahirkan raja-raja di Madura Barat jadi beliau itu keturunan dari Sinun Mbak Pragalbo jadi Pangeran Pragalbo ini kan punya anak salah satunya Raden Pratano ya nah Raden Pratano ini punya kakak kakaknya ini kan menantu daripada Sinun Mbak Joko Tengkir atau Ratu Hadiwija ya nah kakaknya Raden Pratano ini kan punya anak perempuan namanya Ratu Hadiwija yang menikah dengan raja di Sumedang dan menahirkan menurunkan nanti kepada Kiai Imaduddin jadi beliau adalah keturunan dari para Sinun raja-raja Madura Barat sehingga beliau juga putra daripada Madura artinya beliau ya juga tidak bisa dihalang-halangi jadi ya memang kita harus belajar menerima perbedaan-perbedaan dan mudah-mudahan itu ambil sisi baiknya saja jadi silaturohim saling mengenal bahwa Kiai Imaduddin juga keturunan dari Madura dan bisa tahu saudara-saudaranya di Madura apalagi juga nanti beliau juga akan ziarah ke leluhur-leluhurnya ke Pangeran Suhra, ke Mbak Simun, Pragalbo yang ada di Makam Akun kemudian di Makam para Raja-raja di Air Mata karena beliau adalah keturunannya jadi dulu ikatan kerajaan di Madura Barat ini dengan Cirebon, dengan Banten itu kan kuat ya bahkan Madura ini ada silat namanya alirannya aliran dari Barat juga ada Cimaldi, ada Sunda kalau orang Madura bilang Sonde jadi ya mudah-mudahan jadi silaturohim apalagi juga beliau garis keturunan daripada Raja-raja Madura Barat ini kan bahkan pokoknya usul daripada Raja-raja Madura Barat ini kan Pangeran Lembu Petang anaknya Prabu Brawijaya itu dimakamkan di Antel nah nanti juga yang ke atas-atasnya Kiamadutin ini juga selain ke Prabu Hadiwijaya juga dengan Raden Fatah nanti menantu daripada Pak Sunan Ampel namanya Ratu Panggung namanya istrinya Raden Fatah itu kadang kita harus menerima perbedaan-perbedaan dengan besar hati 6 6 7 8